Ini agensinya Mbak Yuni kan? Saya sendiri Mbak Yuni Mbak ada Pak. Oh Mbak Yuni, maaf Mbak. Gini Mbak, saya kan sekarang di Indonesia Mbak. Kemarin itu saya di Interminit bulan April. Itu saya kerja udah hampir 4 tahun C. Udah mau selesai kontrak bulan September kan. Tapi karena ada alasan tertentu, akhirnya kemarin itu saya di Interminit bulan April kemarin. Terus saya rencananya pengen kerja lagi di Hong Kong gitu loh C. Bukan C bisa bantu gak? Bulan April kan baru kemarin loh. Iya baru, sebulan setengah kemarin. Dengan satu majikan 4 tahun? Iya hampir 4 tahun C. Boleh gak tau alasannya kenapa kamu di Interminit? Jujur ya C, tapi ini C-C gak lagi online kan? Aku gak lagi online, tapi ya tetep aja HP ku kan connect di Youtube sama di Facebook. Oh gitu ya. Karena gini loh, kalau aku bantu kamu dan kamu bermasalah, kita gak bisa membantu. Saya tidak ingin bohong. Visamu gak bisa keluar, aku juga bersumah bantu orang kalau visanya gak bisa keluar. Kenapa saya selalu menanyakan alasannya kenapa kamu nge-prick atau di Interminit? Pastikan ada alasannya. Kalau kamu jujur kan sedadanya kita tahu, oh ini bisa nih, oh ini gak bisa nih. Terus seperti apa? Iya ya C. Jadi kemarin itu kasusnya, saya jujur ya C ya. Itu kemarin itu, kemarin kan saya kerja, kerja kan pasangan suami istri, kakek nenek sama cucunya dua. Terus, saya jujur lah, saya tuh mengakui kesalahan kalau saya tuh ada hubungan sama anaknya majikan saya yang laki-laki. Waduh, berarti majikan ini bisa nulis surat keimigrasi, kamu gak bisa kembalin dok? Kenapa saya tanyain kamu harus jujur? Kenapa kamu harus jujur lah? Karena gini loh, kalau kamu gak jujur pada suatu saat kamu masuk PT, sudah membayar atau seperti apa, kamu visanya gak bisa turun. Karena majikan kamu menuduh kamu yang gak-gak. Sementara kamu sudah jujur, yaudah gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu alasannya, jadi mereka tahu, sebenarnya sih pertamanya bukan saya mulai ya C ya, itu ya gimana ya, saya gak bisa bicara. Salahnya saya, saya menerima dia gitu, itu yang salahnya saya, saya akui. Terus akhirnya ketahuan, ya terus akhirnya saya di interminate gitu C. Maksudnya gimana sih hubunganmu sudah berapa lama, kan kamu kerja hampir 4 tahun nih. Sudah, iya sudah lebih dari 5 tahun. Terus, awalnya tuh berapa tahun kerjaan di situ kamu ada hubungan sama anak majikan? Kayaknya lebih dari setahun deh, lebih dari setahun. Oh sudah, berarti kamu ada di situ 2 tahun setengah punya hubungan sama majikan, anak majikanmu? Iya, iya, iya betul. Awalnya bagaimana kamu bisa jatuh cinta sama anaknya majikan? Ya, pertamanya sih kan, dulu kan saya ngurus anak kecil ya, ngurus anaknya dia. Anaknya tuh nakal gitu loh, tadinya saya tuh mau nge-break karena saya gak kuat. Karena anaknya dua ini terlalu hyper gitu ya, udah gitu kerjaan banyak. Udah gitu di rumah selalu ada tamu dari Cina gitu loh C. Pokoknya kerjaannya banyak lah. Terus, saya tuh waktu itu mau nge-break. Cuma sama dia, janganlah, jangan masalahnya saya tahu kamu tuh bisa meng-handle, bisa membantu orang tua saya, bisa meng-handle anak saya gitu kan. Ya terus akhirnya, karena dia juga care sama saya gitu kan, perhatian sama saya. Terus akhirnya lama-lama saya nerima gitu C. Maksudnya nerima kamu tidur bareng gitu? Enggak, saya cuma hubungan, hubungan apa ya, hanya sebatas apa ya, saling perhatian gitu lah C. Berarti kan gak pernah hubungan badan kan? Enggak, enggak, enggak. Enggak pernah hubungan badan, berarti kan ya gak sejauh itu Tondo. Iya, cuman kan ya namanya itu kan memang salah ya. Apa ya, cuman kemarin itu kan ketahuan, akhirnya kan ketahuan, terus saya otomatis. Ketahuannya gimana? Ketahuannya gimana? Ya waktu itu pas secara tidak sengaja itu, tidak sengaja itu kan saya lagi ngobrol di ruang tengah itu loh C. Ceritanya saya tuh lagi, apa sih dia kan pulang, terus saya kasih makanan gitu loh. Nah kebetulan itu pagi-pagi, soalnya dia kerjanya sif malam waktu itu. Terus pas saya lagi ngasih makanan gitu, dia tuh megang tangan saya, megang tangan saya ala kebetulan. Nenek saya itu bangun, bangun kan gak ada suara jadi gak denger gitu loh C. Terus? Udah terus dia apa sih, ngeliat kayak gitu ya langsung gitu loh. Terus mungkin sebelumnya juga kayaknya dia pernah denger lah dari cucunya bahwa apa namanya. Kalian sering pelukan gitu? Bukan, bukan. Maksudnya kalau ayahnya sama saya tuh sering ngobrol gitu loh. Jadi mungkin pernah denger kata-kata seperti dari cucunya, cuman kan mungkin nenekku itu gak mau nguduh to the point kalau belum melihat buktinya gitu loh C. Yaudah terus akhirnya ya langsung to the point bilang, oh berarti selama ini benar ya kalau kalian tuh punya hubungan gitu kan. Ini kan gak boleh bikinnya bikin ini, ya kayak gitu lah C. Kamu dimarahin sama nenekmu? Iya. Dimarahinnya parah gak atau sekedar ngomel aja? Iya ngomel. Terus di hari itu juga kamu disuruh keluar atau seperti apa? Enggak juga. Maksudnya gak juga? Saya minta waktu dua hari kan karena saya kan ada barang kan jadi saya minta waktu dua hari untuk nge-pack barang gitu. Yaudah sama dia dikasih waktu terus udah gitu saya pergi pulang dibeliin tiket. Dikasih uang gaji mana-mana notice atau enggak? Dikasih. Dikasih. Gitu. Oke, jadi ini kira-kira nih maji kamu nulis surat gak ke imigrasi buat kamu? Kalau kemarin sih kebetulan itu anaknya siapa maksudnya ya anaknya nenek saya itu kan masih ada konteks sama saya. Dia sih ngasih tau ke saya kalau maksudnya keluarga tuh gak ada yang ngirim surat ke imigrasi gitu. Yakin ya? Iya dia sih bilangnya seperti itu. Tapi kan saya juga gak tau faktanya seperti apa. Karena kalau kamu sudah masuk PT dan ikut proses PT dan potongan seperti ini, seperti itu, giliran kamu gak? Gak itu, kamu sendiri yang bertanggung jawab loh. Otomatis kan kamu harus ada bayar PT lah seperti ini, seperti itu gitu loh. Faham gak maksud saya? Oh gitu ya, saya paham. Iya. Dan pasti ada resikonya juga. Oh gitu. Tapi CC gak bisa ngecek dulu gitu, CC. Gak bisa dong sayang. Gak bisa. Itu kan imigrasi, hak mutlaknya imigrasi. Oh iya, paham. Jadi kita apply aja proses, ngikutin proses, tapi setelah itu kalau imigrasi ada pertanyaan. Karena sama kayak mbak-mbak yang lain itu kemarin pulang ke Indonesia, dia itu finish kontrak satu majikan, terus satu majikan lagi cuma satu bulan. Visanya gak bisa turun. Karena majikan yang baru nulis surat sama ke imigrasi. Makanya aku nanya sama kamu. Padahal anaknya bilang, majikan gak nulis apa-apa loh. Majikan gak nulis apa-apa. Tapi dibedakan gitu loh, kirimnya dua kali. Oh gitu. Yang satu kamu sama dia, terus habis itu satunya lagi majikan sama ejen yang nulisin. Kita gak tau tulisannya apa. Iya, 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 iya. Itu yang membuat saya khawatir. Kenapa gak berpikir di negara lain aja mbak? Kemana ya? Ya gak mungkin ke Taiwan tak, ke Singapura tak, atau ke mana? Oh, kalau ke mana? Kalau ke Taiwan itu kan saya gak bisa mandarin, saya misalnya bahasa Inggris sama Hongkong. Kamu dulu sepertama kali kamu di Hongkong juga gak bisa bahasa Hongkong? Dulu saya pernah, pertama kali ke Singapura. Iya, tapi kan dulu pertama kali ke Hongkong kan kamu gak bisa bahasa Hongkong juga sih mbak. Iya betul. Enggak, semuanya kan belajar. Kamu orang mana sih? Saya Jawa Tengah, Cek. Jawa Tengah, oke. Duh, ngingin-ngini orang Jawa Tengah. Hai pacaran karena naik majikan kamu itu. Orang Jawa Tengah itu lembut-lebut loh. Iya, salah kaprah. Cek, maaf, boleh nanya gak? Boleh. Iya, maaf, itu kemarin waktu kontrak pertama habis itu kan ceritanya saya terkena itu, Cek. Apa sih? Tuberkulosis. Nah, terus setelah itu kan saya dirawat di rumah sakit selama dua bulan, Cek. Terus setelah itu kan treatment beberapa bulan, setelah itu kan dokter menyatakan clear, maksudnya saya tuh udah sembuh gitu loh. Maksudnya virusnya tuh sudah mati. Nah, itu saya, apa sih? Saya masih bisa nyari kerjaan gak sih, Cek? Waduh. Masih bisa diproses gak, Cek? Waduh, kalau masalah sakit itu gak berani komen dong, sayang. Gak ngerti ya? Gak ngerti ya? Kalau sakit itu ya harus tanya dokter dan PT-nya. Kamu harus mengatakan dengan benar PT-nya itu. Karena saya tidak ingin ngomong iya, ternyata tidak. Jadi, saya... Maksudnya kan setelah apa sih, kalau itu kan, kalau penyakit tuberkulosis kan itu ada tahapan untuk apa sih, penyembuhan kan. Jadi itu tahun berapa sih, saya 2001 kalau gak salah. 2021 itu saya terkena, setelah gitu dirawat di rumah sakit dua bulan, terus setelah itu saya treatment beberapa bulan, setelah itu kan kontrol rutin sama kliniknya itu loh yang khusus untuk tuberkulosis itu. Terus dokter menyatakan bahwa kamu tuh sudah aman gitu. Maksudnya saya, virusnya tuh sudah mati. Kayak gitu, Cek. Tapi masalah sakit saya gak berani ngasih itu, Ndok. Takut saya, karena sakit itu tapan aja bisa berubah. Benar gak sih? Iya sih, benar. Cuman kan kalau yang lamanya paru-paru kan, kalau di itu kan tetap aja ada scar-nya itu loh, ada botasnya itu kan. Walaupun virusnya udah mati. Saya pernah nanya juga sama agent yang lain gitu, adanya sih bisa diproses, dia bilangnya kayak gitu. Tapi saya juga gak. Tapi kamu jujur gak sama agent lain kalau kamu pernah pacaran sama anak maci kan? Iya itu jujur, saya jujur. Terus apa jawaban mereka? Ya mereka ya tidak mengizinkan. Makanya kan saya sendiri, seperti yang saya katakan, saya tidak berani membilang iya-iya ternyata tidak. Benar gak sih? Karena takutnya mereka nulis surat jelek. Ndok, menanya sedikit aja nih, kenapa kamu mau pacaran sama anak maci kan sih? Kalau boleh tahu biar teman-teman yang lain itu, biar gak, gak, gak. Melakukan seperti kamu gitu loh. Boleh gak kasih tahu saya, kenapa kamu tertarik dengan pacaran dengan maci kan? Padahal kan kamu tahu konsekuensinya. Kalau pacaran sama anak maci kan? Mungkin karena status saya kan single. Oke. Ya mungkin saya, mungkin saya waktu itu kan memang saya lagi gak punya pasangan gitu kan. Udah berapa tahun saya single, saya cuma fokus aja gitu kerja. Ya mungkin ketika ada, apa sih, ada seseorang yang memperhatikan saya, yang peduli sama saya. Nah, ya akhirnya saya tuh ada hati gitu loh jelek. Tapi kan kamu tahu sebenarnya konsekuensinya kalau pacaran sama majikan, anak majikan bawa. Iya, iya saya tahu. Kamu akan kehilangan job kamu. Kamu memilih, nih secara logika nih, sekarang kamu kan udah sadar nih. Secara logika. Iya. Kalau laki-laki itu mencintaimu apalagi anak majikan. Dan kamu tahu, kasarannya orang ngomong cuma buat pelampiasan, mainan aja agar kamu memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Setelah ketahuan kamu dibuang. Nyesek gak dok? Iya. Apa yang kamu rasakan saat dibuang? Ya, menyesal aja. Cuma saya berjanji sama diri saya sendiri untuk tidak mengulangi lagi. Saya ambil hikmahnya sajalah. Maksudnya kamu menyesal itu dalam hal bahwa ini kesalahanku sendiri karena saya menerima cintanya. Atau kamu memang merasa bahwa yaudah sama-sama dewasanya jatuh cinta kan wajar gitu loh. Menurutmu kamu sendiri yang mana? Enggak, itu saya merasa salah. Saya merasa salah menerima cintanya. Kamu merasa salah karena menerima cinta majikanmu? Iya. Oke, jadi kan kamu baru April nih pulang, sekarang baru Mei kan belum satu bulan nih. Kenapa udah bingung pengen keluar negeri lagi? Seharusnya kan kamu udah punya uang yang cukup. Enggak, BT aja sih. Ya, biasa sibuk, biasa ada kerjaan. Terus, disini kan nyari kerjaan juga susah kan. Ya, BT aja sih, Cek. BT aja? Enggak, enggak apa-apa. Iya, karena bisa beraktivitas, terus tiba-tiba idol gitu, nothing to do. Ya, kayak gitu aja. Kamu sudah punya anak? Belum. Oh, oke, 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 oke. Jadi masih pengen bekerja lagi? Iya. Oke, jadi coba kamu seleksikan negara lain aja, Endok. Karena saya tidak ingin ntar kamu sampai sini sia-sia aja. Kita tidak tahu. Boleh tanyakan sama agent lain, mungkin kalau agent lain berani. Tapi aku bukannya berani dan tidaknya, tapi aku tidak ingin kamu beresiko. Oke, oke. Oke, Cek. Terima kasih ya, sayang ya. Oke, terima kasih. Oke, oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sekali, sedikit kaget dan saya nggak ngerti harus ngomong apa. Kamu pacaran dengan anak majikan dan resikonya kamu kehilangan pekerjaan plus kehilangan cintamu. Inilah saya katakan bahwa tepuk dada tanya selera, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Karena bagaimanapun mereka adalah keluarga, nggak mungkin mereka mempertahankan kita sebagai pembantu. Dan si majikan ini akan memilih kita dibandingkan dengan orang tuanya. Saya tidak ingin komen terlalu banyak, karena cinta itu buta. Tai kucing rasa coklat, jadi itu aja diri saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye. Selamat menikmati.